Selamat datang di Pertamax, tujuh.com channel, salam maksimania Dalam video singkat kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan pemisah terkait mas bedah rim dari Yamaha X-Mac Mau X-Mac lama, X-Mac baru, yang facelift 2023 ini, tidak ada perubahan spesifikasi terkait rim Oke, kita mulai dari rim depan Untuk mas rim depan, dia mereknya adalah Akebono Untuk ukurannya adalah setengah inci atau 12,7mm Pastikan pakai brake fluid DOT 4 ya Jangan pakai DOT 3, karena dia butuh performa pengeriman yang tinggi Karena motornya berat, dan rimnya segini Oke, mas rim sudah, yang depan Untuk kaliper rim depan ini 2 piston ya Ini setahu saya mirip dengan R25 Oke, untuk diameter sacramnya nanti saya cek ya berapa Yang jelas dia lebih kecil daripada Yamaha MT25 maupun R25 Untuk cek ramnya depan, aksial ya kalipernya sebelah kanan Seperti ini, selang rimnya masih karet ya Kalau diganti braided lebih enak, lebih mantap Cek ramnya sendiri dia bulat ya Dan fix, tidak floating ya, tidak semi floating Oke, kita lanjut ke rim belakang Rim belakang, mas rimnya sama ya Akebono Mas ukurannya berapa? Ukurannya sama dengan yang depan Yaitu setengah inci atau 12,7mm Selangnya masih karet dan pastikan dia harus DOT 4 ya Use only DOT 4 Di sini ada tulisannya Oke, sudah jelas Untuk rim belakang, dia juga di sebelah kanan Seperti ini Nanti ada diameter cek ramnya berapa? Millimeter ya Oke, cek ramnya bulat, fix Untuk kaliper rim belakang, dia satu piston ya Tuh, satu piston dan polos Berarti Akebono juga Selangnya karet Jadi itu saja terkait video singkat bedah rim dari Yamaha X-Mac 250 Mau X-Mac lama, X-Mac baru, sama saja Intinya, mas rim depan belakang dari Yamaha X-Mac itu di setengah inci atau 12,7mm Saya sudah punya ini kalipernya Saya pakai di GSX, enak Dan saya sudah pernah bongkar Jadi saya tahu kalau ini 12,7mm Saya sudah pernah ukur Loh mas, kalau belakang bagaimana? Nah, yang belakang ini Kan ini tidak kelihatan nih berapa diameternya Tapi di sini, kan di belakang kan Setengah inci Dan caranya tahu mudah Bahwasannya master rim belakang itu pakai seal atau seal repair kit dari rim depan Jadi rim depan maupun belakang ini sama ya Repair kitnya Oke Semoga video singkat ini bermanfaat Jika ada pertanyaan terkait Yamaha X-Mac maupun Yamaha X-Mac Facelift 2023 Connected Bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari PertamaX2.com Lupa yang tidak membawa mic Mesti soalnya sudah hajur-hajuran Terima kasih sudah menonton! Dan sampai jumpa di video selanjutnya